Sahabat-sahabat abang juga yang Bang sekolah saya pengennya gimana anak-anaknya bisa rajin baca gitu Ya abang lihat gimana dia bisa rajin baca Sistemnya tidak tertata yang menjadikan dia bisa rajin baca gitu Misalnya setiap lorong tempat dia jalan tidak ada buku gitu Sehingga ya dia gak melihat Tidak ada trigger, tidak ada pacuan untuk bisa mau membaca gitu Atau tidak diminta dia untuk bawa buku yang dia mau baca Atau kemudian tidak ada ruang untuk bagaimana Supaya menciptakan bahwa dirinya sebagai seorang pembaca Kadang-kadang menciptakan orang supaya membaca Tapi tidak membentuk dirinya jadi pembaca itu susah Sama seperti kita bilang saya akan olahraga Saya akan olahraga tetapi dirinya bukan olahragawan Maka males gitu Tapi kalau dirinya olahragawan kebiasanya terbentuk gitu Justru kalau gak olahraga badannya capek Begitulah harusnya kita membentuk trigger-trigger atau suasana Atau keadaan atau sistem Yang proses itu secara ilmiah Secara alami membentuk kebiasaan-kebiasaan baik Jadi masalah apapun Kalau kita lalui dalam prosesnya Akan ketemu solusinya Bukan bahkan tadi saya katakan Bukan solusi yang luar biasa Tapi solusi yang membiasa Solusi yang sederhana, yang mudah Yang membentuk tidak hanya kepada capaian-capaian target yang besar Tetapi targetnya adalah kita membentuk menjadi jati diri Bahwa saya tidak hanya orang yang datang ke sini untuk mondok atau untuk sekolah Tetapi betul-betul menciptakan bahwa saya seorang pelajar Bahwa seorang pelajar itu tugasnya belajar Karena banyak anak-anak yang sekolah tidak sadar dirinya pelajar Jadi ke sekolah ngapain? Ya bergaul Ke sekolah ngapain? Ya kubur sama teman-teman Ke sekolah ngapain? Daripada isang di rumah Kan banyak orang tidak paham bahwa dirinya ke sekolah itu sebetulnya sebagai seorang pelajar Kalau dirinya sadar bahwa dirinya seorang pelajar Maka dia akan belajar Sehingga nanti ketika orang tuanya mengharapkan hasil yang terbaik Ketika kita bisa menanamkan bahwa dirinya seorang pelajar Akan sampai tuh keng hakim Tapi kita kan tidak begitu Kita memaksa Belajar ya nak Akhirnya terpaksa dia belajar Bukan karena kesadaran dirinya Kalau sudah terpaksa dia belajar Ya sekedar menyenangkan orang tua Orang tuanya tidak ada Misalnya atau tidak melihat Ya dia tutup bukunya Akhirnya ya jawabannya hanya sekedar apa ya Kamuflase Semu Bukan betul-betul menyelesaikan masalah Karena kita ingin solusi untuk bisa menyelesaikan masalah Dan melaluinya gitu Melalui itu berarti kita ikut di dalam prosesnya Apa yang habitat yang selalu dia lakukan Habitat itu berarti di lingkungannya Dan habit kebiasaannya seperti apa Kita mulai dari hal-hal yang paling kecil Yang dia biasa lakukan itu seperti apa Kalau sudah bisa merubah yang seperti itu Nanti dia akan membentuk bahwa Oh ternyata saya tuh nyaman nih ketika belajar Bisa jadi cara belajarnya juga kita rubah Karena setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!